Terima kasih Pak Purwator yang terhormat Profesor, sebenarnya cukup 15 menit dari beliau sudah selesai semuanya sebenarnya, karena kartu kuncinya karakter dan batak ini, dan beliau juga sebenarnya menyindir, menyindir kondisi sekarang ini, memperbutkan, jadi orang tidak mau turun dari jabatan, memperbutkan jabatan mati-matian, padahal kalau tahu tadi dikatakan, justru memperlihatkan jabatan itu ada dua saja, neraka atau surga, dan lebih gampang masuk nerakanya, ini diperbutkan kan lucu. Apa yang disampaikan Profesor, saya belum ketemu sama beliau, baru saja ketemu, tapi kelihatannya nyambung gitu, seolah-olah beliau memberikan jalan kepada saya tadi, makanya saya mengambil judul membangun soliditas bangsa yang dilahasai ukuah islamiyah dalam komunikasi global, menarik ukuah islamiyah, karena kita sekarang sudah pada lupa, lupa bahwa bangsa ini bisa merdeka karena ukuah islamiyah, nanti kita buktikan sama-sama. Tapi sebelumnya, apa yang dikatakan Profesor itu benar-benar sangat luar biasa dampaknya. Apakah kita masih punya negara nanti atau tidak, kalau kita lupa pada watak dan karakter. Padahal kita sekarang ini hidup dalam kompetisi global. Mengapa kompetisi global? Karena kita ini sekarang di dunia ini yang membuat kompetisi adalah ini satu. Pemanasan global. Pemanasan global ini membuat bumi ini jadi sempit, daratannya jadi sempit. Kemudian di Afrika Selatan sekarang ini air sudah jatah. dari 28 turun sampai dengan 18 dan pembagiannya dikawal sama tentara. Tidak akan kita melihat orang mencuci mobil pakai air bersih sana, ditangkep pasti. Ngiram tanaman pakai air bersih sekaya apapun pasti ditangkep. Dan menurut perkiraan, karena penggurunan di sekitar Afrika sana, maka tahun 2020 akan mengungsi 60 juta orang. Bayangkan membawa kemana itu 60 juta orang. Kemudian yang kedua adalah pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang luar biasa sekarang ini sudah 7,6 miliar orang. Sedikit saya sampaikan bahwa Loren Smith mengatakan pada tahun 1800 itu baru 1 miliar. Untuk nambah 1 miliar perlu waktu 130 tahun. Jadi 1930 itu baru 2 miliar. Tapi selanjutnya, dari setelah 2 miliar tambah 1 miliar hanya perlu waktu 30 tahun. Yang tadinya 130, sekarang cuma 30 tahun. Tambah lagi 1 miliar, 15 tahun. Kemudian 12 tahun. Sejak 2017, sudah saya ngelang-ngelangin, 2011, jumlah penduduk dunia itu sudah 7 miliar. Jadi nambahnya antara 6-7 tahun mencapai 1 miliar lagi. Jadi 7,6. Ini yang membuat bumi ini bersaksakan rebutan panganan. Karena makanan tidak bisa mengejar produksi dengan percepatan manusia. Kemudian manusia perlu energi. Energi pun sama. Semakin hari semakin menipis. Buktinya, di Timur Tengah, hampir semua negara yang konflik, hampir semua negara yang konflik, itu negara penghasil minyak. Jadi sekarang kalau di dunia ada perang, itu omong kosong. Alasan apapun juga omong kosong. Minimal 70% itu pasti merebut energi. Pasti merebut energi. Nah tiga ini, Anda bayangkan bahwa hasil penelitian. Bumi ini hanya menampung untuk orang hidup normal, damai, aman, tentrem. Itu hanya 3-4 miliar. Penduduk kita sudah 7,6 miliar. Berarti sudah hampir 2 kali. Sebentar lagi 2 kali. Kalau 4, kalau maksimal 4. Makanya sekarang ini, sekarang ini, di dunia ini sekarang ini, kalau saya menghitung 1.000, 2.000, 1 anak meninggal dunia. Hitungannya terus. 1.000, 2.000 meninggal. 1.000, 2.000 meninggal. 2 setengah detik, 1 orang meninggal, dan setiap hari 41.000 lebih anak meninggal dunia. Ini. Ini dampak dari pemanasan global, dari pertumbuhan penduduk, dari langkahnya bahan bakar, minyak. Maka, inilah, setahun 15 juta, anak meninggal dunia. Bukan orang dewasa. Orang dewasa, waste waktunya yang meninggal. Anak-anak, itu karena kemiskinan, kurang gisi, dan kelaparan. inilah sebenarnya yang menyebabkan, kompetisi global. Nah, kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena, ya, karena, dalam kondisi seperti ini, kita ini, ya, kita ini, menjadi sasaran perebutan nantinya. Karena, kita adalah negara, air, banjir di sini. Ya kan? Makanan, tongkat kayu, danduatu, jadi tanaman, tongkat kayu aja di sasaran. Gak percaya, mohon nih. Patahin, tanem, tumbuh. Sebenarnya, berlimpah kita, makanan. Energi pun sama. Energi kita berlimpah. Kalau ini habis semuanya energi, diganti energi, tumbuh-tumbuhan, berlimpah kita. Hanya yang aneh, karena karakter dan fakta itu. Ada orang punya halaman, gak ditanemin. Lihat banyak tanah-tanah kosong, gak ditanemin. Kadang-kadang saya punya ide. Lain kali, kalau saya pusing-pusing, saya bawa bibit sengon, ya kan? Naik motor, kasih keranjang, mampir. Assalamualaikum, Bapak, Ibu. Bu, boleh gak saya nanem di sini? Rumah Ibu ini bisa enam pohon sengon nih. Saya yang nanem. Ibu tinggal nyirami aja. Nanti setelah 5 tahun, saya punya 2 batang, Ibu punya 4 batang. Gak rugi apa-apa kan? Oh Bapak, Ibu juga di sini, kok saya gak kemana-mana pokoknya. Pokoknya begitu mau panen, ini nomor HP saya. Pindah lagi rumah, pindah lagi rumah. Saya ibu rumah kan lumayan. Merah ibu pohon. Kan gitu. Ini kerja ini bisa loh dilakukan. Bibit kan murah, kadang-kadang minta juga dikasih kok sekor. Ini gak dilakukan ini. Bung Karno pernah mengingatkan bahwa kekayaan alam Indonesia suatu saat nanti akan membuat iri negara-negara di dunia. Presiden pertama kita, belum ada krisis pangan, belum ada krisis energi. Jumlah pelunduk waktu masih sekitar, ya, 3 miliar paling banyak. Belum sampai 3 miliar. Baru 2,5 miliar, sudah ngomong seperti ini. Jadi ini peringatan. Makanya, kita punya pilihan. Nah ini karakter juga nih. Kita punya 2 pilihan. Kita mau pilihan ini, Warren Singer bilang, bahwa Indonesia tahun 2030 tidak ada. Warren Singer mengatakan demikian. Orang pada protes, wah segala macam segala macam. Nah kalau karakternya sama wataknya gak berubah, ya bisa seperti ini. Pasti, bahkan mungkin bisa lebih cepat. Mungkin 5 tahun lagi bisa juga, kalau kita gak punya karakter dan watak seperti itu. Karena tentang watak E, wah, makmur kok, makkantur wai. Kan gitu. Apa-apa, gak peduli segala macam, gak peduli. Mahasiswanya juga gak peduli juga. Ya sama aja. Karakter ini. Kalau gak berubah seperti ini. Tapi kita juga punya pilihan. Tahun 50, kita negara ekonomi terbesar. nomor 5, kekuatan ekonominya. Maka tinggal milih. Menjadi hilang, atau menjadi negara yang hebat ekonominya. Semua ada kok. Tetapi ya ingat tadi, karakter kita emang dibentuk seperti itu. Oleh orang yang ingin menguasai kita. Dibentuk, Pak. Ada semacam rekayasa sosial. Semacam rekayasa sosial. Kita ini bangsa ras yang unggul. Orangnya baik-baik semuanya. Nah ini saya buktikan. Buktinya saja gampang. Taruhlah semua agama yang ada di Indonesia. Adakah nabinya yang turun di Indonesia? Enggak ada. Karena semua nabi itu diturunkan di tempat yang masyarakatnya al-jubialik. Biadab. Suruh memperbaiki. Di Indonesia enggak ada. Itu bukti sepanjang zaman itu aja. Indonesia orang-orang baik semuanya. Kita pilih yang mana? Karena kita dikarunai oleh orang subhanahu wa ta'ala. Suatu tempat yang luar biasa. Ya. Yang dikatakan the winning region. Bahkan. Kenapa dikatakan the winning region? Karena memang kita pertumbuhan ekonominya. Sepuluh tahun terakhir. Negara-negara yang ada disitu. Setengah populasi dunia itu. Tinggal disitu. Pertumbuhan ekonominya rata-rata. Di atas lima. Bertahan sepuluh tahun. Bertahan sepuluh tahun. Sehingga. Amerika. Australia. Jepang. Bersatu. Untuk membuat. Indo-Pacific region. Indonesia di dalamnya tuh lingkarannya. Indonesia di dalamnya. Kemudian Tiongkok juga mukalah berobor ini. Buat obor. One verb. One root. Indonesia di dalamnya itu. Ini kan bukti. Setengah populasi dunia ada disitu. Ekonominya tinggi. Ngambil apa-apa pasti dari situ. Karena menjadi sorotan. Nah sorotan inilah. Yang harusnya kita sadar. Harusnya kita sadar. Kenapa kita sadar? Kita harus bangkit. Bisa. Asal tadi katakan. Kita punya watak dan karakter. Dan jangan selingkuh terhadap ideologi. Pemimpinnya itu. Iya. Pemimpinnya. Kalau rakyatnya sih. Bagaimana pemimpinnya saja. Uang sholat juga bagaimana imamnya kok. Kita punya modal luar biasa. Dari kata-kata Indonesia. Dengan angklos kita sudah menjadi suatu negara kesatuan. Dan kita ini. Kalau kita lihat di bumi. Seperti delapan loh negara kita. Ya. Kita hitung dari ekuator. Seperti delapan. Bayangin sepertiapan. Garis tengah dunia. Yang lingkaran dunia. Itu punyanya Indonesia. Dan yang menguntungkan itu adalah ekuator. Di ekuator ini. Tumbuhan. Hidup sepanjang masa. Nggak pakai libur. Akasia. Bahan baku kertas. Kalau di Eropa. Itu 12 tahun. Perlu waktu 12 tahun. Indonesia. 6 tahun. Kualitasnya lebih bagus. Yang Indonesia yang 6 tahun. Karena nggak pakai istirahat turu. Jadi kalau tumbuhan di Eropa males ya. Setahun tidur dulu. Ya kalau musim salju kan. Rotok semuanya. Terus tidur. Nggak produksi apa-apa. Nanti bangun ngolet dulu. Ngoletnya lama lagi. Baru tumbuh lagi. Jadi ini anugerah. Ini modal kita. Kemudian. Di. Wining region tadi. Mereka kalau mengirim barang-barang. Harus lewat kita. Geomertif Indonesia itu. Kita punya Alki. Alki yang satunya itu. Yang di Selat Malaka itu. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Luar biasa. Ada sekitar. 84 ribuan. Kapal. Pertahun. Ya. Kita ngitungnya nggak usah jauh jauh saja. Australia, India, Tiongkok. Berapa itu? Tiongkok aja 2,5 triliun. USD. Kemudian India 0,35 dan Australia 0,4 triliun. Lewat situ. Dapat apa kita? Joko. Selama 2 tahun ini nggak ada lagi perompakan. Aman, tenteran dan damai. Kita tidak mengambil. Kita mengambil asuransi saja. Buat asuransi. Boleh dong. Lu lewat sini aman. Asuransi. Kalau ada apa-apa kita tanggung jawab. Membuat aman damai. Asuransi. Terus di sepanjang Sumatera itu. Ngisi bahan bakarnya pun nggak di tempat kita. Ngisi bahan bakarnya di tempat kita. Kalau kita buat aja. Eh. Negara-negara. Jualan minyak di tempat saya ini. Pasti laku. Yang penting store ke negara sekian persen. Nggak usah dari Indonesia aja. Biar. Mau Cina kek. Mau mana. Silahkan. Saya kasih fasilitas. Kerjasama. Bahan bakar lewat. Kempat negara diopongin. Lu lewat tempat gua. Awak bukan lewat ngonohanku. Mampir. Mau isi bahan bakar. Tukur. Goni podoh. Masa enggak kan. Gitu. Terus takoknya lagi. Eh. Negarumu perlu apa. Timbangnya kapalmu mulai kosong. Mampir running Sumatera. Ata gaweknya pabrik apa. Sehingga diperlukan. Kalau itu saja. Kita sudah bisa mendapatkan kurang apinya 200 triliun lah. Pertahun. Dari situ. Ini. Jadi. Kita punya kekayaan yang luar biasa. Sebagai modal kita. Kemudian. Kelapa sawit. Yang selalu ditentang oleh Eropa segala macem. Karena mereka ga bisa buat. Ga bisa buat. Tetapi kita sayangnya yang dikirimkan hanya. CPO nya saja. Belum produk. Selanjutnya. Satu. Gas kita mahal. Kalau sama Malaysia saja. Kita 13. Malaysia bisa 7 koma kok. Ya kan. Maka kalau saya pengusaha. Jangan menyalahkan. Pengusaha pasti cari untung yang besar. Buat di Malaysia. Ya kan. Gasnya enak. Tekanannya tinggi. Ya. Malaysia yang dapat. Berlipat-lipat kan. Kalimantan Sumatera itu sahabatnya luar biasa. Kemudian. Saya cepatkan saja. Demografi. Kita ini penduduk nomor 4. Terbesar dunia. 257 sekian sekarang ini. Dan saat sebentar lagi. Sekarang sudah mulai. Tapi persisnya puncak-puncaknya tahun 2020. Kita adalah Indonesia mengalami bonus demografi. Itulah yang menyebabkan kita. Bertahan di lima pertumbuhan ekonominya. Ya. Pasti semuanya berat tahu lah. Yang namanya bonus demografi itu. Orang produktif. Punya gaji. Punya penghasilan. Dipangan dewi. Ya kan. Karena belum punya istri. Belum punya anak. Gitu. Tapi kurang lebih 10-15 tahun. Dia kawin. Nggak produktif lagi. Karena. Dibagi. Dua dengan istrinya. Lama-lama dibagi 3, 4, 5 anaknya. Itu yang dikatakan. Bagi kemiskinan. Makanya. Harus kita manfaatkan momentum. Dari tahun 2000 sampai 2020 sampai 2030. Ini momentum yang luar biasa. Yang harus kita. Kita manfaatkan. Setengah penduduk kita lebih. Setengah penduduk kita lebih. Adalah. Usia produktif. Kemudian. Inilah yang harus sama-sama kita lakukan. Percepatan momentum ini. 2020-30. Kita manfaatkan betul. Suruh kerja, 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 kerja terus. Bentuk lapangan kerja yang banyak. Sekimakin banyak. Usia produktif yang bekerja. Dia bisa akan bertambah. Karena tidak bertahan lama. Setelah dia umur 30. Kawin. Bagi lagi. Punya anak pula nya. Mulai turun lagi. Jadi mulai turun. Lebih banyak usia yang tidak bekerja. Diatap dikasih makan. Kemudian. Ini dikatakan. Kita punya Pancasila. Kita punya Pancasila. Pancasila itu luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Toleransinya luar biasa. Kita bukan negara agama. Kita bukan negara agama. Tapi agama diakui oleh negara. Agama apapun juga. Yang penting. Menyembah kepada Tuhan yang maesah. Ini luar biasa. Ini cara kita. Beragama. Kemudian. Karena tadi dikatakan Profesor tadi. Bahwa kita suku-suku. Dan suku-sukunya ini jagoan semuanya. Tidak punya takut. Maka harus memperlakukan. Harus memperlakukan. Manusia Indonesia itu. Dengan. Dengan. Adil. Dan beradab. Kemanusia yang adil dan beradab. Selama orang-orang Indonesia ini dilakukan dengan adil dan beradab. Dia tidak bisa apa-apa. Karena huruf Jawa tidak dipangkui mati. Tidak ada alasan untuk marah. Karena diperlakukan dengan adil dan beradab. Tidak usah adil lah. Timur dikasih tahu alasannya. Menang. Itu orang Indonesia. Tapi. Tapi. Kalau diperlakukan dengan adil. Tidak takut mati. Tidak takut mati. Ngomong. Ngomong. Pada saat. Kompresi Meja Bundar. Yang diajakkan. Kerajaan Tiduri. Karena Tiduri menguasai. Wilayah Timur Indonesia. Sah. Secara. De facto dan de yur. Maka. Raja Tiduri diajak. Menyerahkan Indonesia. Kalau Tiduri bilang tidak. Tidak. Gak bisa. Itulah hebatnya. Makanya. Cara benegaranya menggunakan. Persatuan Indonesia. Ini saya ngomong pacaris. Suatu hati. Saya memoderator. Kemudian. Cara berdemokrasinya. Pun sama. Demokrasi ini. Masih dianud oleh organisasi. Organisasi Islam. Iya. Ada Dewan Syuro. Entah apa. Musyawarah. Musyawarah. Tetapi. Kita selingkuh. Kita selingkuh. Wakil-wakil raja di sana. Selingkuh. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa saya. Ya memang bener kok. Mana ada voting. Gak ada. Musyawarah mempakat. Karena menghargai semuanya. Sama. Adil dan beradab. Lima orang nih. Ikut di sini. Di belakang. Kita musyawarah yuk. Kan gitu. Habis ini kita makan apa. Godeg Mbak Jum. Kan. Bubur ini. Mbak Mi Jogja. Ini. Kan gitu. Diskusi. Voting. Janjanya aku raka pengen nih. Tapi ya biyeh. Skalah biyeh. Tapi kalau. Eh ginih. Kita kan sekarang. Setiap Jumat kita kesini. Kan gitu. Saiki. Bisa awan. Bisa ngelih. Oh Mbak Jum. Ya udah. Mbak Jum. Engkau. Sepakat. Sepakat. Enak kan. Tidak merasa di sekalaka. Itu harusnya. Tapi. Ya tadi. Selingkuh tadi. Gitu. Nah kalau sila pertama dua tiga empat tidak kita lakukan secara konsisten dan konsekuen. Karena watak dan karakter kita sendiri. Mana bisa kita wujudkan tujuan nasional. Wujudkan keadilan sosial bagi surat Indonesia. Gak mungkin. Gak mungkin. Yang ada. Keadilan sosial makin menjauh. Terhadap manusia Indonesia. Yang ada gitu nanti. Ini karakter. Nah. Politik. Kita punya modal politik. Biasa. Di media sosial ribut. Itu biasa. Walau banyak pengangguran jawab. Apalagi kalau gak diskusi di warung kopi ribut. Ya ribut aja. Tetapi begitu pemilihan. Aman. Aman. Bahkan internasional mengatakan. Stabilitas politik kita semakin dari semakin membaik. Sudah dibuktikan. 2004 pemilihan aman. 2009 aman. 2014 aman. 2009 pasti aman. Harus aman. Iya. Kita punya modal. Itu modal loh. Itu modal yang diamati oleh seluruh dunia. Kemudian ekonomi. Kita ini ekonomi kita itu di 5% terus. Sampai jalan ke Eropa. Cari. Ada gak negara yang pertumbuhan ekonomi 5%. Kita gak mati. Kita gak mati. Kita berkisar itu aja. Kalau pemilu turun sedikit. Sesapa pemilu naik lagi. Gitu. Ini kalau lihat grafiknya ini. 5 semuanya. Di atas 5. Bahkan kita rata-rata itu 5,55%. Rata-rata. Itu luar biasa loh. Kita punya modal itu. Kenapa? Tadi. Modalnya. Modalnya kita punya. Semua ada di sini. Kemudian kita punya bonus demografi lagi. Keamanan. Dunia internasional mengatakan bahwa Indonesia memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Global Peace Index mengatakan ini. Declare. Keamanan tinggi. Kemudian sosial budaya. Kita ini keturunan dari bangsa pemberali. Ini buktinya. Dalam setiap diri orang ada patriot dan kesatria. Saya buktikan. Tidak ada satu suku pun. Tidak ada satu suku pun di Nusantara ini yang tidak punya ciri kesenjata. Sampai nikah pun gua keris kan gitu. Iya. Kawin aja pakai keris. Berarti dia siap menghadapi apapun juga. Punya senjata semuanya. Dan semua punya tarian perang. Tujuannya untuk melatih perang itu. Gitu. Nah coba macam-macam. Semua orang-orang kayak gini. Dapatin nih. Kalau jati dirinya, jati diri kelompok, sama. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.